Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi hingga tanggal 28 April 2020 mencatat sebanyak 2.584 orang calon jamaah haji telah melakukan pelunasan atau 89,38% menjelang satu hari pelunasan tahap pertama ibadah haji. Sedangkan yang belum melakukan pelunasan, ada sekitar 307 orang calon jamaah. Untuk kepastian keberangkatan ibadah haji tahun ini, Kemenang Provinsi Jambi masih menunggu arahan dari pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama RI. Ini terkait penyebaran virus corona atau COVID-19 di berbagai wilayah. Kabin Pertilanggar Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Abdullah Saman mengatakan, untuk kuota pada tahun 2020 ada 2.707 orang, tetapi belum ada penambahan. Dirinya mengatakan telah menyiapkan dua opsi jika keberangkatan di tahun ini dibatalkan. Pertama, bagi calon jamaah bisa mengambil biaya pelunasan. Kedua, semua uang bisa dikebalikan jika memang tidak ingin melakukan keberangkatan atau terkendala. Opsi dari pemerintah, nanti insya Allah akan diumumkan secara resmi. Besar kemungkinan itu akan ada dua opsi teri. Jadi, artinya jamaah haji bisa mengambil uang pelunasan. Amri Zalfadli, Jambi TV